Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala ahlihi wa sahabihi wa man wala Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian Ada dua pilihan diantara sekian banyak pilihan yang diusulkan atau terlintas dalam benak Kita sudah bicara beberapa ayat tentang Asma'il Husna Kita menjanjikan kita masih bicara lagi tentang Asma'il Husna Ada juga yang mengusulkan kita bicara tentang waktu Akhirnya malam ini saya akan gabung keduanya Dengan memilih Asma'il Husna yang punya kaitan dengan waktu Yang pertama dulu, secara umum orang berkata bahwa Tuhan tidak mengalami waktu Karena waktu itu adalah gerak Kalau buat kita geraknya matahari, itu waktu Geraknya bulan, itu waktu Sehari, sebulan, setahun Matahari bergerak Planet-planet-planet tata surya mengitarinya Kita begitu Sedang Allah sudah wujud sebelum wujudnya gerak Jadi dia tidak punya waktu Itu sebabnya dalam Al-Quran misalnya Ada ayat-ayat yang menggunakan kata masa lalu Pasten, madi Tetapi ketika dinisbahkan kepada Allah Buat kita itu masa datang Padahal buat Allah itu sudah masa lalu Saya beri contoh Atta amrullah Fala testa'jiluh Itu di awal suratun nahal Telah datang ketetapan Allah Karena itu jangan minta cepat-cepat didatangkan Nah bagaimana Telah datang ketetapan Allah Karena itu jangan cepat-cepat minta didatangkan Ini kan kontradiksi ini Tetapi ketika dinisbahkan kepada Allah Dikatakan sudah itu Karena Tuhan tidak mengenal dari sisi zatnya Eh waktu tidak mengenal tempat Tetapi buat kita Eh eh buat makhluk Itu tidak bisa ada wujud makhluk Tanpa ada tempat dan tanpa berkaitan dengan waktu Buat kita manusia Waktu itu bermacam-macam Ada masa lalu Ada masa kini Ada masa datang Ya kan Masa lalu buat kita sudah lewat Masa datang belum tentu kita temui Yang sekarang nih Masa kini Dalam bahasa Indonesia Waktu itu punya banyak arti Yang pertama Seluruh saat Yang lalu Yang sekarang Atau masa datang Itu namanya waktu Seluruh saat Waktu itu Masa lalu ini Kapan waktunya dia datang Seluruh saat Bisa sebelum kita wujud Bisa sesudah kita wujud Waktu Dalam bahasa Indonesia Itu dalam bahasa Al-Quran Dinamai Dahr Al-Quran Menyatakan Hal Kenakah kita belum wujud Yang umur 60 tahun 70 tahun yang lalu Dia belum wujud Sebelum manusia Diciptakan Allah Sudah ada waktu Itu Dahr Sampai berlanjut Nah ini Makna pertama Dalam bahasa Indonesia Itu hanya dikatakan Waktu Lalu Ini Masa datang Oke Bisa juga Dalam bahasa Indonesia Waktu itu Peluang Kesempatan Tolong dong Datang ke rumah saya Ini Aduh maaf Saya tergesa-gesa Tidak ada waktu Tidak ada kesempatan Tidak ada peluang Bisa juga Waktu itu Bermakna Periode Masa tertentu Kita Misalkan Berkata Dalam Kalau dalam Studi Studi Islam Periode Nabi Masa Yang ada Awalnya Ada akhirnya Itu Periode Itu Dalam bahasa Al-Quran Dinamai Asr Eh Waktu Dalam Bahasa Al-Quran Dan ini juga Salah satu Makna Dari Waktu Dalam bahasa Indonesia Semua Dia namai Waktu Itu Masa Dimana Disiapkan Untuk Memulai Pekerjaan Dan Mengakhirinya Itu Waktu Sebenarnya Ada Waktu Salat Ada Waktu Salat Subuh Memulai Dan Mengakhir Itu 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 Sebenarnya Artinya Waktu Sesu Sesu Oh Ini Sudah Sudah Tiba Waktunya Sudah Tiba Ajalnya Sudah Berakhir Itu Buat kita Manusia Waktu Yang Tersingkat Yang digambarkan Oleh Al-Quran Buat kita Manusia Itu Kedipan Mata Allah Melukiskan Kuasanya Dalam Melakukan Sesuatu Dengan Wa ma Amruna Illa Wahidatan Kalam Himbil Basar Sikmat Itu Itu Waktu Yang Paling Singkat Dilukiskan Itu Ingat Dulu Waktu Waktu Nabi Sulaiman Minta Sufad Dijatangkan Kata Itu Itu Waktu Yang Paling Singkat Dalam Kita Itu Sebabnya Tadi Saya Katakan Setiap Kita Menghembuskan Napas Habis Waktu Kita Itu Waktu Manusia Itu Juga Dilukiskan Oleh Al-Quran Dengan Kata Sa'a Jadi Sa'a Itu Kalau Dalam Bahasa Sehari-hari Kan Jam Tangan Atau 60 Menit Pada Satu Jam Padahal Sebenarnya Sa'at Itu Kedipan Mata Sa'at Itu Waktu Buat Kita Bagi Manusia Nah Sekarang Kita Lihat Allah Kita Mau Pelajari Su'al Su'al Husna Allah Ada Hual Awalu Wal Akhir Apa Yang Dinamai Awal Apa Itu Awal Awal Itu Tidak Dapat Digambarkan Kecuali Dengan Membandingkannya Dengan Yang Lain Saya Berkata Dia Datang Awal Pasti Ada Yang Lain Yang Saya Bandingkan Yang Datang Sesudahnya Akhir Tidak Dapat Tergambar Akhir Itu Kecuali Kalau Anda Membandingkannya Dengan Yang Lain Itu Hual Awalu Wal Akhir Sekarang Kita Lihat Allah Awal Kenapa Dia Awal Anda Tahu Masanya Tidak Perlu Anda Tahu Masa Dalam Konteks Memahami Awal Karena Tidak Tergambar Kata Awal Itu Kecuali Ada Selain Allah Itu Awal Dibanding Dengan Semua Makhluk Dia Awal Dibanding Dengan Semua Makhluk Karena Semua Makhluk Ciptaannya Jadi Ketika Saya Berkata Awal Itu Saya Harus Bandingkan Kedepan Oh Ini Ada Ini Ada Ini Ada Ini Apa Apa Yang Ada Sebelum Awal Tidak Dicakup Itu Arti Allah Hual Awal Dia Juga Akhir Akhir Itu Adalah Ketika Dibandingkan Dengan Yang Terakhir Karena Itu Sedina Ali Berkata Hual Awal La Qabla Lahu Dia Yang Awal Tidak Tidak Sebelumnya Karena Semua Yang Ada Di Adakan Oleh Itu Ada Istilah Dia Wujud Sebelum Adanya Ada Kenapa Dikatakan Itu Bagus Itu Istilah Wujud Sebelum Adanya Ada Itu Orang-orang Yang Jeli Dalam Memilih Kata-kata Tidak Mau Menamai Atau Menyipati Tuhan Dengan Kata Ada Tuhan Wujud Kenapa Dia tidak Mau Namakan Ada Karena Ada Mengesankan Tempat Dimana Dompet Anda Ada Di Sak Jadi Tuhan Wujud Sebelum Adanya Ada Dia Al Awal Dia Yang Awal Dan Dia Wujud Setelah Tiadanya Ada Sudah Tidak Ada Yang Ada Dia Masih Wujud Itu Namanya Wal Awalu Wal Akhir Baik Dalam Al-Quran Ini Menarik Kita Itu Kata Awal Ditemukan 23 Kali Anehnya Hanya Sekali Yang Menunjuk Allah Dan Itu Dengan Menggunakan Alif Lam Hua Al Awal Al Awal Lainnya Tidak Pakai Alif Lam Makhluk Kita Ambil Apa Lagi Wala Wal Wal Awal Kafir Larangannya Ada Jangan Menjadi Orang Pertama Yang Kafir Awal Awal Nah Ini Eh Eh Kita Dulu Pernah Katakan Bahwa Asma'il Husna Itu Perlu Diteladani Nah Dalam Konteks Meneladani Itu Ulama Ulama Mendapat Kesan Dari Ayat Ayat Yang Berbicara Tentang Awal Jadi Katanya Jangan Menjadi Awal Orang Yang Terkemuka Dalam Kekufuran Latakunu Awala Kafir Jadilah Orang Yang Terkemuka Dalam Apa Dalam Ibadah Dalam Ini Dalam Itu Namanya Anda Telah Meneladani Allah Dalam Sifatnya Al Awal Baik Akhir Kata Akhir Itu Juga Begitu Al Akhir Satu Wal Awalu Wal Akhir Oke Apa Akhir Yang Di Dalam Al Quran Wa Akhiru Da'wahum Inilah Jadi Mutladani Jadikan Segala Akhir Dari Usaha Anda Bersyukur Kepada Gagal Atau Tidak Gagal Berhasil Atau Tidak Berhasil Alhamdulillah Nah Itu Semua Al-Hosna Tidak 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 Tidak